Kita sering mendengar ucapan adalah doa, lebih-lebih ucapan orang tua kepada anaknya, lebih-lebih ibunya kepada anaknya. Jangankan ucapan-ucapan yang baik, ucapan buruk pun ketika ibu kepada anaknya maka itu akan terjadi. Seperti kisahnya Imam Besar di Masjidil Haram, Abdurrahman As-Sugais, kita mungkin ada yang pernah tahu kisahnya waktu masih kecil. Ternyata As-Sugais kecil ini nakal waktu kecil. Ibunya waktu itu sedang kedatangan tamu, namanya tuan rumah, ingin menjamu, lalu disiapkanlah makanan, entah makanan apa, mungkin yang berkuah mungkin. Ketika sudah disiapkan, sudah jadi, As-Sugais kecil ini malah menaburinya dengan pasir. Ketika dihidangkan ketamu kaget ibunya, Masya Allah, siapa ini? Sudes? Dipanggil. Apa, Mak? Apa, Mak? Kamu ini malah bukan? Iya, iya. Sambil ketawa-ketawa, nakal Sudes ini. Kamu, Nak, kata ibunya gini. Kamu, Nak. Bang, kok nakal sih? Mudah-mudahan kamu nanti jadi imam di Masjidil Haram. Doanya ibu. Padahal marah. Marahnya ibu jangan membuat sampai mencemohoh anak. Sekarang kita kan banyak, selaku ibu, ketika melihat anaknya nakal. Uh, kamu jadi anak kok nakal banget sih. Kayak bajing sama itu. Kayak setan. Kalau ananya kayak setan, ibunya, ibunya setan. Setan mendingan. Kalau dibaca ayat kursi, lari dia. Kalau manusia kayak setan, dibacakan ayat kursi, juga baca dia. Ada kisah, ibu-ibu nyapu di teras. Nyapu di teras. Anaknya, usia dua tahun, tiga tahun. Masih aktif-aktifnya. Manjat-manjat pohon. Ibunya bilang, turun, turun. Sebentar lagi jatuh loh. Bilang gitu. Lanjutnya, pu. Sesaat kemudian jatuh beneran. Ibunya bilang, tuh kan jatuh, kan jatuh. Yang bikin jatuh itu kata-katanya ibu. Eh, turun, turun. Sebentar lagi jatuh loh. Katanya ibunya, eh, jatuh beneran. Makanya ucapan ibu itu jangan dibuat negatif kepada anak. Positif terus, positif terus. Namun, sebagai ibu, kadang kesabaran kita ini tidak optimal, tidak maksimal. Kadang muncul gerget, muncul emosi dan yang berimbas kepada ucapan negatif. Seperti kisahnya, Jurek. Jurek ini ahli ibadah. Tidak pernah bolong ibadah. Suatu ketika, ketika Jurek beribadah, bersembahyang, sholat kepada Allah. Entah sholatnya bagaimana. Yang penting sholat. Ibunya manggil. Red, Red. Jurek. Red. Sik fokus sholat. Padahal dengar dia kalau dipanggil ibunya. Red. Diawakmu, Red. Tidak mudun, mudun. Tidak keluar, keluar. Eh, ya weh. Sepaling ibunya mengira, oh lagi sholat. Setelah itu dipanggil lagi Red, Red. Tetap tidak menyahuti sambutan ibunya. Tetap emosi ibunya. Ibunya yang punya kesabaran yang terbatas. Eh, Jurek dipanggil-panggil gak nyahut. Mudah-mudahan kau gak mati sebelum bertemu dengan pelacur Red. Eceplosan. Akhirnya apa yang terjadi? Betul. Suatu ketika menjelang-menjelang. Karena Jurek ini dikenal ulama. Pasti ada yang iri. Pasti. Kalau ada orang yang baik, pasti ada yang iri. Jurek ini ulama. Ahli ibadah. Warga ini iri. Jadi ingin menfitnah. Akhirnya ada orang kaya di sana. Membayar pelacur. Pelacur, tolong kita buat skenario. Engkau pura-pura bermalam di sana. Lalu engkau telanjang di sana. Dan menjerit. Bahwa Jurek memperkosamu. Namanya pelacur. Berkomersil. Berbayar kan. Akhirnya mau. Saat itu malam-malam. Kedinginan. Hujan. Perempuan yang masuk ke. Ngetok pintunya Jurek. Tok-tok. Assalamualaikum. Dibuka. Ada apa mbak? Saya kedinginan. Di luar. Dingin. Hujan. Bolehkah saya bermalam? Aduh. Saporana. Supurane. Kita ini gak halal. Gak boleh. Engkau tega tah. Menelantarkan seorang perempuan. Makhluk lemah. Di luar. Seperti ini. Orang-orang sudah tidak ada yang menerima aku. Dan saya yakin. Engkau orang baik. Pasti menerima aku. Akhirnya Jurek terpaksa. Ya wajah silahkan masuk. Karena bajunya basah dibuka. Tuh. Ya Allah. Katanya Jurek. Ketika dibuka. Si wanita ini ingin memperkosa Jurek. Kebalik. Perempuan ingin memperkosa Jurek. Jurek mau jangan mbak. Jangan mbak. Jangan mbak. Kalau kamu gak mau aku berteriak nih. Kata si perempuan. Tolong. Tolong aku diperkosa. Akhirnya. Semua warga. Mendatangi. Jurek ternyata. Berkedok saja ya. Dia pura-pura alim ternyata. Laknat biadab. Tapi apa katanya Jurek? Tunggu dulu. Kita tunggu. Bayinya lahir. Memang hamil ternyata. Ini buktinya. Aku hamil. Jurek ini memperkosa. Hukum. Adili Jurek. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Mana buktinya? Terus gimana? Ya wajah. Tunggu bayinya lahir. Kita lihat. Wajahnya mirip siapa. Nah ya kan? Lahir. Ini bayinya udah lahir. Lalu mau apa lagi? Sebentar. Kita akan buktikan. Siapa bapak ini? Jurek namanya orang-orang ahli ibadah ya. Sekalipun pernah melanggar. Yaitu. Menolak sambutan orang tua. Tapi. Itilah kuasa Allah. Ingin menunjukkan. Bahwa se-alim-alim manusia. Tetap harus. Hormati orang tua. Nah ini. Kisah hikmahnya. Namun Allah menyelamatkan Jurek. Ketika bayi lahir. Wee. 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 Eh. Menengsek. Menengsek. Telunjuknya ditaruh di pusarnya. Cek. Ngomong. Bapakmu iku sopok. Bapakmu ini siapa? Bapakku adalah penggembala itu. Oh. Ini semua tersentap. Ternyata. Luar biasa Jurek. Ada riwayat. Bayi yang bisa berbicara. Itu. Ada tiga orang. Dalam hadisnya Jurek ini ada tiga orang. Tiga bayi. Jurek. Nabi Isa. Dan bayi yang menolak doanya ibunya. Namun ada lagi tambahan riwayat bahwa saksinya Nabi Yusuf juga bayi. Lalu. Wanita penyisir rambutnya Putri Fir'aun. Eh. Ada berapa? Jurek. Nabi Isa. Bayi yang menolak ucapan ibunya. Saksinya Nabi Yusuf. Empat. Yang kelima. Anaknya. Wanita penyisir Putrinya Fir'aun. Yang kelima. Dan yang keenam adalah wanita yang masuk. Yang beriman karena Ashabul Uhdud. Nah. Ashabul Uhdud. Para. Warga yang dibakar. Diparit. Ada enam. Yang pertama Jurek tadi. Yang kedua Nabi Isa. Nabi Isa. Bisa berkata karena. Masyarakat mengira Nabi Isa ini. Berbapakkan Tuhan. Karena ibunya Mariam hamil tanpa ayah. Yang ini Nabi Isa berkata aku bukan. Putra Tuhan. Putra Tuhan. Tapi aku adalah hambanya. Dan aku adalah Nabi nya. Yang ketiga. Siapa tadi? Siapalah? Bayi yang menolak ucapan ibunya. Seru ya. Ibunya sedang mengendom bayi. Neng 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 neng. Tiba-tiba datang. Laki-laki suke. Perkasa gagah. Hartanya mewah. Naik mobil BMW. Wih. Belaksang. Diduk-diduk. Lalu ibunya berbapuh. Nah. Mudah-mudahan kau menjadi seperti itu ya. Apa kata si bayi? Nenjek-nenjek. Enggak bok. Enggak mau aku. Enggak mau. Oh. Kenapa enggak mau? Itu sombong bok. Lalu datang lagi orang miskin. Melarat. Jalannya itu luntah-luntah. Apa katanya bok? Mudah-mudahan anakku ini enggak seperti orang miskin itu. Apa katanya si bayi? Mudah-mudahan aku seperti itu bok. Kenapa nak? Dia itu beriman. Masuk surga kelar. Nah ini. Yang keempat. Saksinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah Nabi idola saya. Karena saya kelak. Doakan mudah-mudahan punya anak. Laki-laki. Akan saya beri nama Yusuf. Yusuf Ahmad. Beliau rupawan sekali. Namanya orang rupawan. Disukai perempuan-perempuan. Tak terkecuali ibu angkatnya. Zulaikho. Zulaikho juga cantik. Bahkan dalam Al-Quran. Zulaikho Cint suka sama Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga suka sama Zulaikho. Suatu ketika bersiasatlah Zulaikho. Ketika berduaan di ruangan di kunci semuanya. Zulaikho tidak memperkuasai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak menolak. Tidak. Kabur Nabi Yusuf. Tertarik. Bajunya sobek. Nah akhirnya ketahuan oleh suaminya Zulaikho. Yusuf. Zulaikho. Ternyata garong juga ya. Tidak Tuhan. Demi Allah bukan saya. Perempuan ini. Mana buktinya. Katanya si istri. Suamiku. Apa balasan yang tepat bagi orang yang telah menghianati kita. Kecuali penjara. Eh. Itulah. Diadapnya perempuan. Siasatnya perempuan. Ketika terjibat. Pura-pura nangis. Suamiku. Yusuf engkau. Aku hukum. Aku tidak punya saksi itu anaknya. Tiba-tiba. Dikasih wahyu. Ah. Ada saksi. Ada saksi. Saksinya si bayi. Bayi katakanlah. Karena engkau bayi. Jadi tidak memihak. Engkau ini pasti adil. Padahal bayi ini adalah keluarga dari. Zulaiha. W.A. Kita sepakati ya. Bahwa bayi ini tidak mungkin memihak. Karena bayi ini. Masih kecil. Dan sekalipun memihak. Tentu akan memihak kepada Zulaiha. Karena dia adalah kerabatnya Zulaiha. Logiknya gitu kan. Akhirnya bayi ini bicara. Jika bajunya Yusuf sobek di depan. Maka Yusuf yang bergusta. Zulaiha yang benar. Ketika sobekkan baju Yusuf di belakang. Maka Yusuf yang benar. Zulaiha yang bergusta. Dicek bajunya. Di depan kok tidak sobek. Di belakang sobek. Apa maksudnya? Ya maksudnya yang ini. Zulaiha mensobek dari belakang. Karena Yusuf lari. Kalau sobek di depan. Berarti Yusuf yang menggerliah. Akhirnya. Zulaiha. Engkau wanita. Yang birahinya. Menggila-gila. Tolbat Zulaiha. Yang kelima. Wanita penyisir putrinya Fir'aun. Contoh ketika. Tidak menyisir. Sisirnya jatuh. Tanpa sengaja. Mau mengambil itu baca bismillah. Bismillah. Dengan menyebut Allah. Kaget putrinya. Bukankah Tuhan kita ini Bapak? Bapakmu. Dan aku. Dan kita semua ini. Hamba. Tuhan adalah Allah. Kaget putrinya Fir'aun. Eh. Apakah ada Tuhan selain Bapakmu? Memang ada satu. Bapakmu itu bukan Tuhan. Hamba juga kita. Tak laporan ke Bapak loh ya. Laporkan lah. Laporkan. Akhirnya ya disiksa. Penyiksaannya Raja-Raja dahulu. Padahal tidak langsung orangnya langsung. Tapi bagaimana. Agar orang itu. Kembali lagi kepada agama semula. Dengan cara menyiksa kerabat-kerabatnya. Engkau mau kembali kepada. Agama semula. Gak mau. Gak mau. Keluarganya ambil. Dibunuh satu persatu. Mati satu. Apakah engkau masih. Tetap beriman kepada Allah. Tetap. Dibunuh lagi satu. Akhirnya sisa bayinya. Sekarang kau dengan bayinya. Apakah engkau tetap. Gak mau beriman. Bahwa aku adalah Tuhan. Gak mau. Lempar bayi itu. Dia maju mundur. Perasaan ibu kepada anaknya kan. Cintanya luar biasa. Akhirnya. Si bayi bicara. Bersabar lah. Ayo. Kita kumpul di surga. Akhirnya. Loncat bersama-sama. Mati. Harum. Kuburnya harum. Ini dicium oleh Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Yang ke enam. Ashabul Uhdud. Sama seperti yang tadi. Parit dibakar. Lalu disempar. Insya Allah menyusul ceritanya. Apa yang tadi. Apa yang tadi. 드h disempar.